Pemain Myanmar pertama yang akan berlaga di sepak bola Indonesia. Sosok tersebut bernama Win Naing Tun pada Jumat 26 Mei 2023 sore, Borneo FC resmi merekrut striker asal klub Yangon United dari Liga Myanmar. Kehadirannya untuk memenuhi regulasi asing 5 bebas plus 1 ASEAN. Pemain 23 tahun itu direkrut pesut etam lewat skema transfer, namun kedua klub enggan membocorkan berapa nominal transfernya, jika merujuk market value di transfer mak, Naing Tun bernilai 1,6 miliar rupiah, namun kontraknya menyisakan 7 bulan lagi di Yangon, sehingga nilainya tentu lebih kecil dari itu. Win Naing Tun merupakan penyerang yang pernah menjebol gawang Nadeo Argawinata dalam gelaran SEA Games 2019. Kala itu Indonesia jumpa Myanmar di babak semifinal dan tim Garuda berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-4. Kini justru penyerang berusia 23 tahun itu akan menjadi rekan setim Nadeo Argawinata di Borneo FC. Nadeo pindah dari Bali United ke pesut etam pada bulan Mei ini. Naing saat ini belum tiba di Samarinda. Berdasarkan keterangan klub, top skor piala AFFU 19 2018 itu akan bergabung dengan tim pada TC Yogyakarta, bulan depan. Win Naing Tun memulai karir profesionalnya di klub Myanmar Yadah Narbon FC. Di sana, ia bermain 24 kali dan mencetak 11 gol selama 3 musim. Ia kemudian pindah ke Eyaudi UTD secara gratisan. Di klub itu, ia bermain 5 kali tanpa sekalipun menyetak gol. Hanya semusim, ia pindah lagi ke Yangon United. Lagi-lagi free transfer. Di klub tersebut, dia bermain 10 kali dan menyetak 6 gol musim lalu. Pada pramusim kali ini, dia sudah bermain 6 kali dalam laga uji coba, tanpa membuat gol sama sekali. Sementara itu, karirnya di timnas Myanmar telah dimulai sejak usia muda. Ia mulai membela negaranya dari kelompok umur U16. Kemudian terus merangkak naik ke U18, U19, U21, U23, hingga ke tim senior. Debutnya di tim senior Myanmar dimulai pada tanggal 28 Mei 2021. Ketika itu Myanmar berhadapan dengan Jepang Naing Tun tampil sebagai starter dan timnya dibantai dengan skor telak 10-0 oleh Jepang di Stadion Fukuda Densi Arena. Pemain berpostur tinggi 182 cm ini dapat bermain di tiga posisi pada pos serang, yakni penyerang tengah, penyerang kiri, dan penyerang kanan kita nantikan kiprahnya di musim ini. Terima kasih telah menonton!